Intro Menteri Sosial yang cengeng Itu Ibutri Risma hari ini Dia kalau laporan nanti Terus belum apa-apa udah Apa ya, mewek itu apa mewek ya Aku bilang, ya udah deh, gak usah mewek lah Berjuang terus Ya, niat saya hanya membantu Saya tetap manusia biasa Tidak mudah, saya tahu data-datanya Dua Satu Pelkada kali ini Akan menentukan Bukan hanya proses demokrasi Tapi akan menentukan Nasib seluruh warga sejawa timur Beliau ini memiliki langkah-langkah yang Yang maju ke depan Yang bisa ditarakan kalau bahasa sekarang itu Sat-sat gitu ya Cepat gitu kan Dan langsung turun ke bawah Yang mana Kerap kali bahwa hal tersebut Tidak selalu bisa diikuti oleh Kalangan-kalangan birokrasi yang Ada di sekitarnya Dan sudah hadir bersama saya Ibu Tri Risma hari ini Selamat malam Bu Risma Selamat malam Mbak Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya Untuk hadir di Metro TV Di tengah kesibukan Ibu Dalam masa kampanye ini Jadi di masa kampanye Selama seminggu ini sudah kemana aja Bu Agenda kampanye nya? Aduh aku lupa ya Mbak Lupa karena sedih banyaknya ya? Iya Aku lupa Tapi di wilayah Mataraman Tapal Kuda Sebagian sudah semua Selama seminggu ini Aduh aku gak tau Gak apal kayak gitu ya Bagi aku Semua daerah itu sama Jadi saya gak apal itu Mataraman Apa Tapal Kuda Mohon maaf Mbak Tapi bagi aku sama Karena tidak ada Apa namanya Tidak ada yang membedakan gitu Semua harus sama Karena saya harus adil Baik Bu Risma Kalau kita mundur sedikit ke belakang Di balik majunya Ibu Dicalonkan sebagai Calon Gubernur Jawa Timur Ibu sempat pamitan Ke DPR Ketika masih menjadi Menteri Sosial Untuk yang terakhir kalinya Ibu pamit Kemudian Ibu menyatakan begini Ibu Saya mohon doa restu Walaupun saya bingung Nah kita lebih bingung lagi Ibu Jadi kenapa Ibu menyampaikan bingung disitu Apakah konteksnya karena bingung tiba-tiba Dari Mensos Ibu harus mundur Kemudian menjadi calon kepala daerah di Jawa Timur Ya saya pikir Saya tau lah siapa saya kan Saat itu sebetulnya saya udah daftar kan Saya di Komisi Terapan Saya udah daftar ya Saat itu Saya ingat saya, saya udah daftar Itu Saya memang bingung Karena saya tidak ada persiapan apapun Bahkan Pingin tidak ada Berdoa juga enggak Jadi tiba-tiba saya dapet rekom Dan saya harus berangkat untuk mendaftar Itu bingung saya terus terang Karena saya tidak ada persiapan apapun Seperti itu Jadi bingungnya karena itu Tiba-tiba Jadi tidak ada dari pihak partai dari PDIP Untuk menyampaikan ke Ibu Bahwa diproyeksikan untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur Tidak ada yang menyampaikan Ya Enggak ada Kan itu Apa namanya Saya enggak tahu Itu di media Atau apa Saya enggak tahu Karena saya mohon maaf Saya tidak mengikuti persis gitu Tapi yang jelas kan saat itu Setahu saya Karena PDIP enggak bisa maju sendiri Kan harus ber Apa namanya Bergandengan gitu Ya saya pikir Orang ngomong apa ya Saya ngomong rasionalitasnya adalah Bahwa kita Tidak bisa maju sendiri gitu Tapi tiba-tiba kemudian ada MK Mungkin Itu Apa namanya Mungkin itu yang Menyebabkan Saya disuruh Karena sudah bisa maju sendiri gitu Ditugaskan Bu Risma Kalau kita lihat kan beberapa Kali itu Sering sekali lah Bahkan Ibu Mega itu Memuji Sosok Bu Risma Sering dikatakan Ibu adalah Sosok kepala daerah Yang bisa dikatakan Teladan gitu Nah Ketika Ibu dikatakan teladan Setelah dua periode Menjalani sebagai Wali kota Surabaya Kemudian Ibu juga Ditunjuk sebagai Menteri Sosial Tidakkah Ibu kemudian merasa Ya memang diproyeksikan Langkah politik Ibu Akan panjang Sehingga ya Sekarang Buktinya Ibu akhirnya ditunjuk Kemudian di Pilgub Jawa Timur Bu Saya tidak pernah berpikir itu Banyak sekali penghargaan saya dapat Bahkan saya lupa Pernah saya naruh Mana tuh penghargaan itu Karena dibutuhkan Untuk Apa namanya Pencalonan ini Saya lupa Tempatnya dimana gitu kan Jadi Bagi saya Itu cobaan Kalau saya Dipuji itu cobaan Karena Itu pasti Resikonya justru berat gitu Dan juga Saya berpikir bahwa Ini jabatan ini Cuma Titipan gitu Yang harus saya Pertanggung jawabkan Bukan karena Saya Disumpah Kalau saya agama Islam Disumpah adalah Al-Quran Dipundak saya Artinya pertanggung jawaban itu Bukan hanya kepada manusia Tapi juga kepada Tuhan gitu Berat ketika memuji adalah Ibu Mega lagi Ya Itu Beban untuk saya Beban dijadikan teladan Bu Kan bagus Itu contoh Untuk yang lain Supaya bisa meniru Bu Risma Setidaknya Dengan sederet Prestasinya Ya Saya pikir Itu Haknya Ibu Mega ya Tapi bahwa Bagi saya Pribadi itu Beban Makanya Saya kalau Dapat penghargaan Biasanya Yang terutama Yang internasional Yang pertama Saya ucapkan Terima kasih Kepada Kepada masyarakat Surabaya Kemudian Kepada Staff saya Tapi setelah itu Saya ketemu Staff saya Ngomong Ini gak ada Justru Staff saya paling takut Kalau dapat penghargaan Itu karena Habis itu Kerjanya lebih berat Lagi Karena saya itu Ngerasa itu Beban Kan Apa namanya Kita gak boleh Lena Karena sesungguhnya Tujuannya bukan Penghargaan Tujuannya adalah Masyarakat Lebih baik lagi Dan lebih sejahtera Bu Risma Tapi sebetulnya Komunikasi Ibu Dengan Ibu Mega Seperti apa Sebetulnya Sebelum Ibu Ditunjuk untuk Mencalonkan diri Di Pilgup Jawa Timur ini Benarkah Ibu Sempat keberatan Katanya Saya suka nolak Karena ini Tadi yang saya katakan Berat Pertanggung jawabannya Bukan hanya di dunia Tapi di akhirat Jadi setiap jabatan Itu mesti saya tolak Saya ditawari Sebelumnya juga Jadi menteri Saya tolak Kenapa Karena ini Tanggung jawabnya Berat Jadi ketika Di Pilgup Ibu menolak Langsung kepada Ibu Mega Menyampaikan Enggak Saat itu Yang ini Saat ini Saat itu Saya gak tahu Tiba-tiba saya diminta pulang Saya ditugaskan Untuk mendaftar Besoknya Karena besok hari terakhir Terus abis itu Saya juga sudah Disodori Wakilnya siapa Saya juga gak kenal Sebelumnya Jadi tidak dilibatkan Dalam proses Penentuan Siapa wakilnya ya Jadi saya Apa namanya Ya saya pikir Karena saya tidak minta Pasti Tuhan lah yang mengatur Semua itu Lewat Bum Mega Mengapa Ibu nyeri Mau saja Iya Mau calonnya siapa Ya sudah lah Iyalah Diminta untuk Maju di Pilgup Ya sudah Iyalah gitu Kenapa Bu Ya kalau Maju sebagai Pilgup Iyalah Saya tidak Pengen Saya mengecewakan Seseorang yang Telah memberikan Ruang Kepada saya Untuk mengabdi Kepada bangsa Dan negara ini Tiga tahun Setengah saya Jadi menteri Hidup saya Setiap hari Hanya berpikir Bagaimana saya bisa Menolong orang lain Dan saya Terima kasih Karena Saya diberikan Kesempatan Untuk bisa Membantu Dan menolong Orang lain Seperti itu Kalau di Kementerian Sosial Itu kan Jangkauan bantuannya Jauh lebih luas Se-Indonesia Sekarang skupnya Adalah diperkecil lagi Di Jawa Timur Apakah ada Pergolakan batin Karena Mungkin Saya tidak tahu Apakah Ibu merasa Tanggung jawab Ibu Di Kementerian Sosial Rasanya belum tuntas Untuk membantu Wong Cili Ya Emang ya Saya merasa Saya belum selesai Tapi kan Tidak bisa Saya Ini Saya hanya Menjalani takdir Tuhan Saya tidak Mungkin Kemudian Mengecewakan Atau Membuat Apa namanya Susah orang yang Mempercayai saya Itu saya tidak mau Saat Saya pun diberi amanah Oleh Pak Presiden Menjadi Menteri Saya pun juga Bekerja Dengan Bekerja keras Supaya saya tidak Bukan hanya Mengecewakan Pak Presiden Tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Menyinggung soal Pak Presiden Ibu kan mundur Dan menyampaikannya langsung Kepada Presiden Jokowi Bagaimana Ibu menyampaikannya Saat itu Dan apa respon Pak Jokowi Ketika Ibu minta untuk mundur Dari posisi Menteri Sosial Ya saya pamit gitu Bahwa saya Bapak Saya pamit Karena saya sudah Mendaftar gitu Saya sampaikan terima kasih Dan belionya juga Sampaikan terima kasih Atas Apa yang saya lakukan Saya kerjakan Begitu Tidak ada pesan khusus Dari Pak Jokowi? Tidak Itu rahasia Oh rahasia Berarti ada pesan khususnya ya Ibu? Tidak Pesan khususnya tidak ada Cuman Belionya memberikan Kata-kata Kepada saya Tapi saya Saya tidak mau buka Kata-kata Nasihat Atau apa Ada lah Ada lah ya Ibu gak mau dispil disini Ya sudah Yang jelas ada pesan khusus Dari Pak Jokowi Kepada Ibu Risma Ketika waktu pamit Menurut saya Itu wajar Mungkin kan Saya memang Staffnya Beliau Ibu Risma Usai jeda Kita akan Bahas terkait Dengan pertarungan Tiga Serikandi Di Jawa Timur Ini akan Sangat menarik Begitu ya Karena Mencetak sejarah baru Sebelumnya tidak pernah ada Calang gubernurnya Semuanya perempuan Tiga-tiganya gitu ya Tapi di Jok Nanti Saya cerita bersama kami Di Panggung Demokrasi Saat saya menang Yang kedua Saya ngadep Ibu Meja Ibu Kenapa Mbak Saya sudah menang Dengan 86,6% Tinggi kan Ibu jawab apa Terus Saya bingung Iya Bu Sudah menang Terus Terus apa Kembali bersama kami Kembali bersama kami Di Panggung Demokrasi Saya masih bersama Dengan Ibu Risma Ibu Risma Sejarah baru Pertarungan Tiga Serikandi Di Jawa Timur Semua calon gubernurnya Adalah perempuan Gitu ya Bagaimana Ibu melihat Pertarungan kompetisi Di Pilgub Jatim ini Terlebih ada Bu Khafifah Yang merupakan Petahana Apakah Ibu menganggap Ini adalah Lawan yang sulit Saya enggak Pernah menganggap Ini pertarungan Atau pertempuran Karena Bagi saya Ini beban Yang sangat berat Karena Seandainya pun Saya terpilih Itu juga berat Karena saya Bukan hanya Bertanggung jawab Kepada masyarakat Jawa Timur Tapi saya juga harus Bertanggung jawab Kepada Tuhan Jadi saya tidak Tidak pernah melihat Bahwa ini pertempuran Ini menurut saya Adalah Ini beban justru Beban yang sangat berat Jadi ya sudah Saya jalani takdir saya Bahkan sampai sekarang Saya tidak pernah berani Berdoa untuk Jadi Karena bagi saya Apa namanya Di lautan Mahfud Saya sudah Sudah ada catatan Siapa gubernurnya Saya hanya Menjalani takdir saya Saya ya Disuruh ke sana Mau keberangkat Disuruh sini Keberangkat Karena apa Bagi saya Saya ini Bukan Menulis Atau menggambar Di kertas kosong Jawa Timur Itu ada Manusianya Ada lengkap Binatangnya Ada tumbuhannya Yang pasti Mereka punya Keinginan Dan cita-cita Nah saya Tidak boleh Kemudian Dengan gagah Perkasa Saya jago Bahwa Oh ya Ini harus dibuat Seperti ini Dibuat Seperti ini Tapi saya harus Mendengar Keluhan mereka Saya harus Apa nanti Yang kalau Seandainya Tuhan mempercayai Saya Amanah itu Diberikan pada saya Saya harus punya Sudah bahwa Oh ya masyarakat Minta ini Begitu Jadi bukan Mau saya Tapi ini Maunya masyarakat Itu yang coba Nanti saya Terjemahkan Di dalam Jadi saya Tidak pernah Melihat ini Sebagai pertempuran Karena ini Pertanggung jawabannya Berat Secara Ibu Pribadi Begitu ya Personal Memang Tidak menganggap Ini sebagai Sebuah Pertempuran Ataupun juga Pertarungan Kontestasi Tapi Dari partai politik Kan semua Menginginkannya Menang Mengapa Ibu Risma Ditaruhkan Tentu tujuannya Adalah menang Karena dua kali Ibu Memimpin Surabaya Begitu ya Dan Dengan segudang Prestasi Tentu ada Harapan besar Dari PDIP Agar Ibu bisa Menangkan Jawa Timur Mbak Saya ceritain ya Saat saya Menang yang kedua Saya Ngadep Ibu Meja Ibu Kenapa Saya sudah Menang Dengan 86,6% Tinggi kan Ibu Jawab Apa Terus Saya Bingung Iya Sudah Menang Terus Terus Apa Saya Beli yang Itu Terus Terus Saya kan Bingung Jawabnya Kok Terus Terus Sampai Tiga Kali Kalau Nggak Salah Terus Sudah Rawat Rakyatmu Karena Saya Bingung Saya Jawab Apa Sudah Rawat Rakyatmu Itu Tanggung Jawab Jadi Menang Menang Itu Bukan Berarti Mbak Risma Kemudian Seenaknya Sendiri Justru Itu Tanggung Jawab Makanya Justru Di akhir Akhir Kalau Nggak Salah Pengemuasan Masyarakat Itu Sampai 97% Saat Itu Kenapa Karena Saya Tidak Berkerja Bahkan Saya Kurang Dua Bulan Saat Saya Masih Mersihkan Sungai Sendiri Dengan Tangan Saya Sendiri Saya Mersihkan Saluran Merubah Beberapa Beberapa Kawasan Yang dulunya Kumus Saya Rubah Jadi Tempat Wisata Malam Hari Bisa Mereka Gunakan Apa Namanya Bersantai Gitu Saya Pasangi Lampu Di Beberapa Tempat Saya Keruk Salurannya Sendiri Saya Semprot Sendiri Dengan Kenapa Saya Pengen Memberikan Di Sisa Waktu Saya Nyabat Itu Saya Memberikan Memberikan Suatu Manfaat Untuk Warga Saya Tanpa Saya Merasa Bahwa Oh Dua Bulan Lagi Kamu Selesai Loh Gitu Tapi Untuk Memimpin Jawa Timur Itu Memang Harus Perempuan Ya Bu Saya Nggak Tahu Itu Saya Nggak Ngerti Saya Hanya Jalani Saat Saya Jadi Wali Kota Yang Pertama Itu Semua Lawannya Laki-laki Semua Saya Sendiri Yang Perempuan Tapi Karena Saya Berpikirnya Bahwa Ini Adalah Tanggung Jawab Bukan Bukan Sekedar Kontestansi Jadi Saya Juga Kadang Lupa Lawannya Siapa Lupa Saya Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Nanti Kedepan Saya Bisa Punya Arti Untuk Warga Masyarakat Jawa Timur Itu Aja Bu Risma Katakan Tadi Bahwa Tidak Tahu Ada Proses Pemilihan Siapa Calon Wakilnya Begitu Ya Ibu Ya Sudah Terima Jadi Saja Siapapun Dipasangkan Dan Akhirnya Gus Hans Yang keluar Bu Ini kan Sudah Selama Satu Minggu Kampanyenya Jadi Ibu Sudah Merasa Ada Kemistri Belum Dengan Gus Hans Ya Saya Saya Cerita Saat Saya Telepon Gus Hans Itu Saya Tahu Siapa Gus Hans Memang Saya Tidak Kenal Kalau Jadi Jubirnya Bu Hoviva 2018 Saya Tahu Tahu Terus Di KPU Dia Nyampaikan Gini Bu Kita Pernah Ketemu Kapan Gus Saya Belang Gitu Kapan Gus Dulu Waktu Di Mekah Saya Haji Gus Itu Jadi Host Salah Satu TV Di Surabaya Mewancarai Saya Saat Itu Saya Soalnya Ini Waktunya Ibadah Kenapa Saya Diwancarai Saya Sampai Itu Tapi Ya Udah Cepet Cepet Gitu Karena Saat Itu Saya Mau Berangkat Ke Masjid Udah Saya Lupa Dua Tahun Berlalu Terus Kemarin Ngomong Waktu Itu Saya Bu Us Itu Jadi Bahkan Saya Kaget Juga Saat Kemudian Gus Diewawancarai Dia Cerita Tentang Karier Politik Saya Kaget Juga Karena Saya Juga Tidak Tahu Jadi Bagi Saya Ini Semua Tadi Tidak Ada Satu Daun Pun Gugur Tanpa Kehendak Tuhan Jadi Semua Sudah Ditanggurkan Jadi Kalau Sekarang Ini Saya Itu Biasanya Justru Gus Saya Kan Tidak Pinter Ngomong Itu Gus Jadi Bagi Peran Gus Yang Bikin Pantun Ngawak Ngawak Ya Aku Bagian Ngamuk Ngamuk Jadi Kekuatannya Dibagi Emang Di awal Saya Sudah Sampaikan Tegas Mengarahkan Kemudian Gus Hans Yang Public Speaking Pantun Dia Lebih Jago Dibanding Saya Kalau Itu Nah Sempat Saya Ngomong Gus Ini Berat Jadi Nanti Jadi Saya Ditanya Memang Apa Bagi Peran Memang Yang pertama Kita Waktunya Mepet Yang Kedua Memang Nanti Saya Sampaikan Nanti Gus Karena Saya Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nanti Gus Tak Ajari Cara Membaca Ini Nah Setelah Itu Kita Bisa Saya Pengen Lima Tahun Itu Ada Arti Untuk Masyarakat Jawa Timur Jangan Kemudian Karena Kita Hanya Bareng Barengan Aja Terus Ada Yang Tidak Tersentuh Nah Saya Pengennya Begitu Nanti Kedepan Dan Sudah Saya Sampaikan Ke Gus Jadi Fokus Ibu Kepada Bagaimana Program Kerjanya Sehingga Pembangunan Peran Sudah Dilakukan Sejak Saat Ini Tapi Gini Bu Ini Kan Yang Harus Dimenangkan Sekarang Ini Dalam Kontestasinya Menang Dulu Jadi Gimana Strategi Bu Untuk Bisa Dengan Dipasangkan Dengan Gus Hans Ini Bisa Mendongkrak Elektabilitasnya Bu Menang Saya Tidak Pernah Itu Mikir Tidak Ya Bu Ya Karena Ini Cobaan Saya Saya Sampaikan Mohon Maaf Di Agama Saya Ada Cerita Dimana Khalifah Umar Bin Kotob Saat Dia Diberikan Tugas Menjadi Khalifah Dia Nangis Saya Membaca Cerita Itu Artinya Itu Berat Jadi Saya Sudah Saya Jalani Saya Disuruh Kesana Makanya Saya Kadang Lupa Ini Habis Dari Mana Kadang Lupa Kenapa Kecuali Saat Itu Ada Sesuatu Yang Menyentuh Saya Misalkan Gimana Caranya Bantu Itu Saya Pikir Terus Tapi Saat Tidak Ada Masalah Ya Saya Jalan Aja Dan Saya Sering Lupa Saat Itu Tapi Kalau Ada Masalah Misalkan Berapa Kebutuhan Itu Oh Berapa Itu Saya Hitung Sampai Saya Ngitung Pake Kalkulator Oh Kira 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 Bisa Nggak Nanti Kalau Saya Buat Ini Itu Jadi Hitung Hitungannya Program Kerjanya Rialnya Apa Yang Dilakukan Iya Karena Lima Tahun Itu Karena Lima Tahun Itu Nggak Panjang Benar Kalau Kerja Tapi Yang Dihadapi Sekarang Ini Gimana Menang Dulu Bu Lagi Saya Bicara Elektabilitas Elektabilitas Ibu Memang Masih Jauh Dari Petahana Di Kisaran 26 Hingga 27 Di Sisa Waktu Ini Ibu Merasa Cemas Atau Tidak Tadi Surveinya Udah Kami Dapat 32 Persen Tapi Saya Tidak Ngomong Itu Ngapain Cemas Mbak Ngapain Cemas Saya Nggak Cemas Kalau Itu Tadi Saya Sudah Sampaikan Di Lautan Mahfud Sana Udah Ada Siapa Yang Namanya Gubernur Itu Ngapain Saya Cemas Kita Simak Pernyataan Dari Pengamat Profesor Burhanuddin Mutadi Berikut Ini Untuk Barisma Meskipun Relatif Belakangan Muncul Dalam Pertarungan Tetapi Investasi Sosial Dan Elektron Barisma Sudah Lama Sebagai Wali Kota Surabaya Dua Periode Kalau Tidak Salah Kemudian Sebagai Benteri Sosial Meskipun Relatif Terlambat Masuk Dalam Belanggang Tadi Barusan Kita Simak Pernyataan Dari Profesor Burhanuddin Muhtadi Yang Menyatakan Bahwa Ibu Dan Gus Hans Masih Punya Peluang Untuk Bisa Menyalip Petahana Karena Ibu Sudah Punya Investasi Sosial Punya Bahasa Suara Yang Kuat Di Surabaya Begitu Ya Jadi Bagaimana Strategi Ibu Dan Gus Hans Untuk Mengejar Keterpilihan Bu Jadi Selama Saya Sekian Hari Itu Turun Ke Masyarakat Saya Relatif Saya Tidak Pernah Ngadakan Acara Sendiri Jadi Saya Diundang Masyarakat Sebetulnya Tadi Yang Saya Omongkan Bahwa Sebaiknya Saya Mendengar Mereka Itu Jadi Saya Memang Lebih Banyak Dialog Dengan Mereka Kemudian Mengetahui Masalah Masalah Mereka Jadi Saya Tidak Ditataran Ngejar Apa Tidak Saya Jalani Aja Karena Saya Diundang Ya Saya Datang Kemudian Ada yang Minta Ketemu Saya Temuin Gitu Aja Jadi Prinsipnya Saya Tidak Terbebani Oleh Apa Namanya Apa Nanti Itu Tadi Sudah Saya Katakan Saya Percaya Bahwa Tuhan Sudah Mengetahui Sebenarnya Apa Hasil Dari Semua Ini Bu Bu Risma Kalau Melihat Dari Modal Suara Di Wilayah Surabaya Ini Memang Basisnya Kuat Tapi Jawa Timur Luas Sekali Tadi Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Ada Wilayah Arek Wilayah Tapal Kuda Mataraman Dan Madura Yang Biasanya Sering Menjadi Penentu Pertempuran Siapa Yang Bisa Menjadi Gubernur Di Jawa Timur Nah Kalau Melihat Sosok Gus Hans Ini Memang Punya Kekuatan Dari Sisi Religiusnya Kemudian Juga Punya Relasi Kuat Dengan Tokoh Ulama Madura Apakah Itu Yang Ibu Lihat Sebagai Kekuatan Yang Bisa Dilakukan Perannya Oleh Gus Hans Kita Enggak Berbagi Seperti Itu Jadi Gus Berjalan Dengan Tadi Ada Undangan Dan Sebagainya Kemudian Menyapa Menyapa Saudara Saudaranya Begitu Nah Saya Juga Saya Juga Ada Juga Misalkan Saya Ada Kenal Beberapa Kiai Di Apa Namanya Di Madura Saya Jalani Aja Saya Yang Saya Di atas Puncak Dia Nyebut Malahan Loh Purisma Gitu Saya Sempat Kaget Juga Saya Serang Lihat Di TV Padahal Saya Enggak Pernah Lihat TV Jadi Saya Enggak Pernah Lihat Jadi Benar-benar Tidak ada Pemetaan Ya Bu Tidak ada Wilayah Mana Yang Harusnya Kita Bisa Ambil Ceruk Pemilihnya Mana Yang Kita Kurang Mana Yang Harus Digenjot Gak Ada Karena Kita Jalani Bahwa Ini Adalah Apa Namanya Takdir Yang Harus Kita Jalani Jadi Memang Memang Mungkin Tidak Apa Namanya Scientist Atau Tidak Apa Begitu Tapi Begitu Kita Undang Bagi Saya Pasti Mereka Punya Maksud Kenapa Undang Saya Seperti Itu Nah Itu yang Kita Jalani Seperti Itu Kira-kira Burisma Usajida Kita akan Bahas Soal Burisma Yang Dikatakan Satset Dalam Menuntaskan Berbagai Persoalan Apakah Satset Ibu Ini Murni Itu Sebagai Kekuatan Atau Ada Juga Yang Memandangnya Sebagai Kelemahan Burisma Tapi Dijawab Nanti Saya Jerta Bersama Kami Di Panggung Demokrasi Mbak Satu Persen 0,001 Itu Manusia Itu Manusia Gak Bisa Kita Ngomong Denial Itu Artinya Beliau Ini Memiliki Langkah Langkah Yang Apa Ya Yang 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 Maju Kedepan Yang Bisa Ditarakan Kalau Bahasa Sekarang Itu Satset Cepat Dan Langsung Turun Kebawah Yang Mana Kerap Kali Bahwa Hal Tersebut Tidak Selalu Bisa Diikuti Oleh Kalangan Kalangan Birokrasi Yang Ada Di Sekitarnya Tadi Sudah Kita Simak Burisma Jadi Satset Ala Burisma Ini Ternyata Tidak Sepenuhnya Menjadi Hal Yang Dipandang Positif Tapi Bisa Dilihat Sebagai Tantangan Juga Karena Perangkat Di bawah Itu Belum Tentu Bisa Mengikuti Ritmenya Ibu Yang Sat Cepat Langkahnya Untuk Menutaskan Segala Sesuatu Ibu Melihatnya Gimana Gampang 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 Dulu Kemensos Sangat Terpuruk Bahkan Ada Staff Saya Saat Ketemu Dengan Saya Malu Pakai Atribut Kemensos Karena Semua Orang Menghina Bahkan Dia Takut Sekali Keluar Di Rumahnya Karena Lingkungan Rumahnya Mengucilkan Dia Sebagai Staff Dari Kemensos Tapi Coba Lihat Data Tiga Bulan Setelah Itu Kami Mempunyai Kinerja Terbaik Di antara Kementerian Yang Lain Boleh Dicek Tiga Bulan Atau Empat Bulan Setelah Itu Berapa Bulan Saya Diundang Ke OECD Di Paris Itu Mereka Mengucibakan Penanganan Kita Bencana Menurut Mereka Sudah Disamakan Dengan Penanganan Bencana Di Jepang Jadi Apa Namanya Memang Kalau Dia Dibiarkan Sendiri Itu Mereka Akan Kesulitan Untuk Menangkap Saya Tau Saya Tau Bahwa Saya Kondisinya Seperti Itu Saya Tau Dan Saya Sadar Karena Itu Setiap Staging Saya Berusaha Mendampingi Mereka Tidak Ada Misalkan Saya Pergi Bu Jauh Disana Itu Nanti Butuh Waktu Sekian Siap Enggak Aku Mau Kesana Jadi Dari Situ Saya Tanya Ini Oh Ya Saya Ngomong Oh Ya Kira-kira Begini Saya Jelaskan Oh Kalau Begitu Begini Seperti Itu Artinya Bahwa Tidak Bisa Kemudian Memisahkan Antara Seorang Seseorang Pemimpin Itu Dengan Staff Itu Tidak Bisa Kalau Saya Bagaimana Ini Menciptakan Suatu Keluarga Yang Kita Bersama-sama Untuk Maju Seperti Itu Baik Jadi Bu Risma Ya Memang Berperan Langsung Gitu Tapi Juga Bagaimana Mengarahkan Baik Agar Sistemnya Terbentuk Bu Risma Ibu Mengkritik Soal Kemiskinan Di Jawa Timur Yang Masih Tinggi Dibandingkan Dengan Provinsi Lainnya Yaitu Di angka 9,79% Padahal Jika Melihat Perbandingan Ada Penurunan Sebetulnya Penduduk Miskin Di Jawa Timur Di Di Eranya Pak Dekarwo Ke Bu Hoviva Nah Kritik Ini Ibu Sampaikan Menurut Ibu Memang Upaya Pemprov Jatim Di Eranya Bu Hoviva Yang Mengatasi Kemiskinan Ini Belum Maksimal Atau Gimana Sebetulnya Saya Enggak Mengkritik Itu Saya Ngomong Data Jadi Saya Ngomong Data Mbak 1% 0,001 Itu Manusia Itu Manusia Enggak Bisa Kita Ngomong Denial Kalau Misalkan 0,001 Ternyata Dia Lansia So Bagaimana Solusinya 0,001 Ternyata Dia Disable Oke Itu Solusinya Bagaimana Itu Manusia Itu Yang Dititipkan Nanti Kepada Para Pemimpin Nanti Kalau Kita Menghadap Sang Kalik Itu Yang Akan Ditanyakan Saya Percaya Kenapa Saat itu Khalifah Umar bin Kotob Nangis Saat Diberikan Kepercayaan Itu Karena Itu Adalah Bagian Tanggung Jawab Seperti Itu Ibu Sebagai Mantan Menteri Sosial Tentu Sangat Paham Betul Apa-apa Saja Sebetulnya Akar Permasalahan Kemiskinan Di Jawa Timur Juga Khususnya Jadi Akar Permasalahan Apa Sebetulnya Di Jawa Timur Ini Bu Dengan Angka Masih Setinggi Saya Saya Lihat Peluang Kerja Kemudian Sebetulnya Memang Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Investasi Karena Itu Cukup Berat Kalau Saya Ngomong Investasi Orang Mau Datang Ke Jawa Timur Itu Kita Ngomong Mulai Perizinan Kemudian Fasilitas Infrastruktur Dan Sebagiannya Tidak Tidak Segampang Itu Nah Tapi Sebetulnya Kita Bisa Menciptakan Saya Selalu Sampaikan Dulu Kepada Anak-anak Muda Yang Kita Ajarkan Membuat Menjadi Interpreneur Wirausaha Itu Saya Sampaikan Bahwa 280 Juta Penduduk Indonesia Itu Semua Butuh Makan 280 Juta Penduduk Indonesia Butuh Pakaian Ada sih Tidak Butuh Pakaian Dia Orang Gila Itu Kan Dia Kadang Tidak Butuh Pakaian Tapi Bahwa Itu Semua Potensi Peluang Untuk Kita Bisa Berusaha Makanya Saya Selalu Ngajarkan Ayo Kita Pasti Bisa Dan Alhamdulillah Dari Beberapa Anak Itu Anak Muda Yang Saat Itu Sebulan Itu 1200 Anak Kalau Enggak Salah Di Pena Muda Itu Satu Bulan Udah Keluar Dari Penerima Bansos Karena Dia Udah Di Atas UMK Ya Saya Lepas Artinya Itu Bisa Investasi Ibu Katakan Bukan Sebagai Solusi Karena Membutuhkan Proses Yang Panjang Sedangkan Masalahnya Dia harus Selesaikan Saat Ini Juga Apa Yang Lebih Bisa Efektif Untuk Menyelesaikan Menuntaskan Masalah Itu Tapi Investasi Itu Kan Adalah Program Pemerintah Pusat Tidak 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 Dari Kementerian Sosial Sejak Ibu Menjabat Ada Arahan Demikian Iya Tadi Saya Bukan Nolak Investasi Justru Kami Seneng Karena Tidak Mungkin Ada Orang Yang Passion Memang Dia Bekerja Itu Kita Harus Berikan Pekerjaan Cuman Tadi Saya Katakan Nggak Mungkin Kita Nunggu Terus Kan Nggak Bisa Oh Ya Nanti Aku Akan Bekerja Di Pabrik Ini Padahal Itu Kapan Datangnya Pabrik Itu Kan Apakah Match Antara Apa Tenaga Yang Dibutuhkan Ini Cocok Dengan Tenaga Yang Ada Tersedia Itu Juga Satu Masalah Lagi Jadi Artinya Kami Senang Sekali Kan Nggak Mungkin Sekirang Penduduk Jawa Timur Itu 41 Juta Semua Jadi Wirausahawan Atau Entrepreneur Itu Ya Nggak Mungkin Jadi Kalau Program Ibu Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Timur Berapa Targetnya Bu Ya Saya Tidak Ngomong Ada Si Datanya Cuman Saya Lupa Persis Datanya Tapi Bahwa Bahwa Itu Bisa Dari 9,79% Kira-kira Bisa Turun Berapa Persen Itu Kan 9,7% Itu Ada Yang Lansia Ada Yang Disable Berat Itu Nanti Yang Akan Kita Data Dulu Karena Kalau Misalkan Lansia Disuruh Kerja Kok Tegamen Kita Ini Ya kan Makanya Disurabaya Saya Kasih Makan Makan Gratis Justru Bantuan Jaminan Sosial Jadi Masih Harus Kita Hitung Mana Yang Perlu Disubsidi Mana Yang Memang Bisa Digenjot Untuk Naik Ditambah Lagi Menyesuaikan Dengan Program Pemerintah Pusat Makan Gratis Baik Bu Risma Nanti Usai Jedah Ini Ada Warga Yang Bertanya Langsung Pada Ibu Tetap Bersama Kami Di Panggung Demokrasi Jangan Marah-marah Lagi Ya Bu Risma Tapi Sebenarnya Soal Gaya Kepemimpinan Ya Bu Enggak Mbak Bukan Gaya Kepemimpinan Itu Staff saya Enggak Bener Jadi Kalau Saya Marah Itu Enggak Mungkin Gila Saya Marah Enggak Ada Sebab Saya Juga Bisa Ngelawak Boleh Cek Di Youtube Itu Bu Risma Bisa Enggak Pembangunan Di Surabaya Ini Derapkan Seluruh Jawa Timur Nah Itu Tadi Ada Pertanyaan Dari Warga Bu Yang Mengatakan Bahwa Soal Surabaya Jadi Contoh Untuk Pemerataan Di Jawa Timur Bisa Enggak Bu Katanya Gitu Ya Tadi Mbak Yang Berat Itu Salah Satu Kenapa Saya Juga Takut Itu Adil Jadi Artinya Apa Ya Saya Tidak Boleh Dimanapun Siapapun Orang Itu Dia Berat Untuk Mendapatkan Suatu Akses Di Dalam Kehidupannya Nah Ruang Itulah Yang Terus Berat Kalau Amanah Insya Allah Saya Sudah Bukan Saya Sombong Tapi Saya Sudah Bisa Menjalani Itu Meskipun Banyak Kudaan Saat Saya Jadi Wali Kota Maupun Jadi Menteri Tapi Kalau Untuk Adil Itu Berat Makanya Tadi Yang Saya Pikirkan Tidak Bisa Sama Persis Surabaya Punya Kondisi Yang Berbeda Dengan Terenggalek Terenggalek Berbeda Punya Kondisi Yang Daerah Misalkan Daerah Pasuruan Kemudian Pasuruan Tidak Sama Dengan Daerah Pacitan Pacitan Tidak Bisa Sama Dengan Madura Itu Enggak Bisa Disamakan Nah Kebutuhan Kebutuhan Itulah Makanya Saya Perlu Mendengar Dari Masyarakat Itu Karena Yang Mengetahui Persis Permasalahan Itu Adalah Mereka Bukan Saya Kembali Kita Ingin Dengarkan Pertanyaan Dari Warga Berikut Ini Mengelola Biasiswa Aja Untuk Di Kampus A Misalnya Udah Seperti Itu Banyak Yang Kurang Tepat Sasaran Apalagi Mau Mengelola Biasiswa Si Jawa Timur Ini Nah Itu Yang Saya Tanyakan Soal Visi Misi Budisma Dan Busan Memang Sedikit Mas Wakal Namun Menurut saya Banyak Yang Janji-janji Kampanye Aja Nah Itu Bu Jangan Hanya Janji-janji Kampanye Aja Jadi Soal Program Pendidikan Gratis Itu Sebetulnya Realnya Yang akan Dilakukan Seperti Apa Karena Sejauh ini Sebetulnya Sudah Ada Yang Gratis Bu Di Sekolah Negeri Tapi Yang Gratis Ibu Maksud Itu Gimana Jadi Saya Pernah Lakukan Itu Di Surabaya Sampai Dengan Mulai Saya Jadi Wali Kota 2010 Sampai 2017 Itu Pendidikan Gratis Bahkan Untuk Seragam Saya Kita Ada Belanja Untuk APBD Dulu Sempat Kita Ngelola Sampai SMA SMK Itu Gratis Bahkan Guru-gurunya Itu Saya Berikan Insentif Boleh Ditanya Di Surabaya Jadi Ibu Maksud Gratis Kan Sekarang Sudah Gratis Kondisinya Sudah Gratis Yang Ibu Maksud Itu Soal Seragam Dan Lain Lain Saya Bayar Kemarin 2 Juta 900 Saya Banyak Warga Yang Masih Minta Bantuan Ke Saya Negeri Sekolah Negeri Bu Bahkan Ada Yang Nebusi Jasa Segala Macem Saya Tanya Kemarin Saya Tanya Kenapa Demikian Saya Tanya Ke PGRI Kenapa Sampai Seperti Ini Bu Itu Kan Ada Guru Honorer Mereka Kesulitan Sekolah Sekolah Ini Untuk Bayar Oke Dan Itu Saya Penuhi Saat Saya Jadi Wali Kota Saya Selalu Berapa Guru Honorer Mereka Digaji Berapa Oleh Sekolah Itu Maka Kemudian Saya Punya Standar Oke Standarnya Ini Sisanya Itu Dibayar Oleh Pemerintah Kota Saat Itu Jadi Sebetulnya Mohon Kalau Kita Mengelola Uang Bawa Kita Tahu Akan Ada Pertanggung Jawaban Maka Semua Menjadi Cukup Tapi Persoalannya Jawa Timur Besar Bu Jadi Dananya Dari Mana Saya Sudah Hitung Makanya Tadi Saya Ngomong Kalau Ada Gitu Saya Ngitung Saya Hitung Jadi Ini Tadi Masih Otot Otot Dia Ngomong Bu 7 9 Enggak Itu Nganku Ini Coba Dijak Saya Ngitung Tapi Datanya Harus Benar Saya Juga Gak Mau Saya Kena Masalah Pemeriksaan Harus Tepat Sasaran Datanya Harus Benar Karena Itu Kita Harus Memang Ngomong Soal Data Ini Burisma Masih Ada Yang Mau Bertanya Lagi Kita Simak Pertanyaan Dari Warga Berikut Ini Digaung Kan Burisma Itu Kan Soal Taman Memperbanyak Taman Penghijauan Selain Penghijauan Itu Apa Yang Bakal Dilakukan Burisma Selain Memperbanyak Penghijauan Nanti Kalau Misal Ketemu Dengan Saya Bu Mohon Diberhatikan Lagi Rakyat Yang Dibawanya Bukan Hanya Penghijauan Saja Burisma Tapi Rakyat Dibawanya Itu Juga Diberhatikan Terus Jangan Marah Marah Juga Burisma Nah Itu Yang Terakhir Bu Jangan Marah Marah Lagi Burisma Tapi Sebenarnya Soal Gaya Kepemimpinan Ya Bu Enggak Enggak Bukan Kayak Kemimpinan Itu Staff saya Enggak Bener Lah Kalau Saya Biarkan Dia Waktu Itu Masalah Kependudukan Kalau Saya Biarkan Itu Kalau Ada Keluarganya Itu Harus Ngurus KTP Sampai Empat Kali Harus Datang Terus Kalau Dia Dibayar Harian Dia Empat Hari Enggak Masuk Kerja Hanya Karena Ngurus KTP Terus Yang Nanggung Makan Anak Istrinya Siapa Itu Oke Makan Kalau Dia Balik Lagi Kecelakaan Siapa Yang Akan Dosa Itu Saya Marah Karena Dia Sudah Dolem Terhadap Warga Saya Saya Tidak Bisa Menerima Seperti Itu Kalau Ada Staff Saya Dolem Kepada Warga Saya Saya Ikut Dosa Jadi Saya Harus Marah Padahal Saya Pernah Demi Allah Nih Pernah Melayani KTP 20 Menit Cukup Itu Kalau Kadang Trouble Kayak Gini Saya Pernah Sendiri Melayani Ada Foto-fotonya Jadi Kalau Saya Marah Itu Tidak Mungkin Gila Apa Saya Marah Marah Tidak Ada Sebab Saya Juga Bisa Ngelawak Boleh Dicek Di Youtube Jadi Bukan Itu Kalau Warga Saya Dikit Kan Saya Masa Saya Harus Nanti Dimintai Pertanggung Jawaban Oleh Tuhan Kalau Ada Begitu Jadi Kalau Monggo Kalau Mau Diperlakukan PNS Seperti itu Kalau Memang Itu Saya Biarkan Bisa Tapi Mau Dilayani Seperti itu Terakhir Bu Risma Sebudang Prestasi Ibu Membangun Surabaya Seringkali Dipuji Ibu Mega Nah Namun Dalam Rakernas PDP Kelima Ibu Mega Menyebut Bu Risma Menteri Yang Cengeng Ada Menteri Sosial Yang Cengeng Itu Ibu Tri Risma Hari Ini Ya Kalau Laporan Nanti Terus Belum Papa Udah Apa ya Mewek Itu apa Mewek Aku bilang Ya udah Caya Gak usah Mewek Berjuang Terus Apa sih Persoalan Kemensos Yang Membuat Ibu Jadi Lebih Sering Menangis Atau Cengeng Dalam Bahasanya Bu Mega Itu Jadi Saya Seorang Yang Apa Namanya Yang Memang Tidak Tahan Kalau Melihat Sesuatu Yang Orang Itu Saya Bayangkan Kalau Itu Terjadi Pada Saya Dan Kemudian Saya Juga Tidak Saya Takut Kalau Saya Tidak Bantu Mereka Saya Tidak Pernah Berani Untuk Meminta Pilihlah Saya Saya Tidak Pernah Berani Jadi Kalau Saya Ngomong Program Saya Ngomong Itu Karena Itu Berat Resikonya Tanggung jawabnya Berat Dalam Kesempatan Ini Ibu Juga Tidak Inget Menyampaikan Sesuatu Kepada Warga Di Jawa Timur Tidak 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 Mau Bahwa Apa Ya Ini Seolah Apa Pertarungan Atau Apa Lawung Besok Saya Mati Aja Tidak Ada Yang Tau Ya Kan Untuk Apa Saya Ngomong Seperti Itu Jadi Bagi Saya Ini Adalah Merebut Tempat Di Surga Nanti Kelak Kalau Kita Sudah Mati Bagi Saya Baik Terima Kasih Bu Risma Atas Perbincangannya Dan Juga Semoga Ini Bisa Didengar Oleh Masyarakat Di Jawa Timur Begitu Ya Yang Lebih Bisa Mengenal Sosok Ibu Bukan Hanya Di Surabaya Tapi Meluas Sehingga Jawa Timur Di Kontestasi Pilgub Jawa Timur Ini Sekali Terima Kasih Bu Sudah Hadir Di Metro TV Di Tengah Kesibukan Ibu Kampanye Dan Pemirsa Demikianlah Perbincangan Kami Saya Vera Bahasuan Pamit Undur Diri Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Pedits Kami W Pemirsa 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 Pasisi Pemirsa 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 ій Presta Pit ���ment